Di depan kamarnya ini ada kolam koi Kolam koi nya cukup bagus nih Airnya jernih Ini keren banget nih kolam renangnya nih Ada kayak nuansa-nuansa pantai Disini ada pasirnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Dan gue Dedy Ruansa Apa kabar sahabat semua Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dan juga bahagia selalu ya Di video kali ini kita mau staycation lagi Ini mumpung weekend Dan kita mau staycation di Zevana Hotel & Resort Yang ada di Lombong Tengah Itu di daerah Puta Mandalika Konsepnya cukup unik Jadi ada kolam koi nya Pokoknya ikuti terus perjalanan video kali ini guys Buat kalian yang mau tau rumputun dan reviewnya Let's go Jivana Resort ini merupakan hotel bintang 4 yang berlokasi di kota Lombong Tengah guys Jika kalian dari kota Mataram Perjalanannya sekitar 1 jam Tapi kalau semuanya kalian dari Bandara Internasional Lombok Itu sekitar setengah jam saja guys Alhamdulillah guys Sampai juga kita di Jivana Resort Terima kasih sudah menonton! oke guys ini kita udah ada di hotel dan ini kita mau ke kamar konsepnya cukup menarik ya ada polam koi tadi terus ini ada burung apa ini ini kayak burung kalkun ya ayam kalkun ini kayaknya bagus ya ini konsepnya hijau ya banyak taman kolam-kolam juga oke langsung saja kita ke kamar nanti kita room tour nah ini dia konsep kamar-kamarnya di depannya tuh ada kolam ikan koi keren sih nah ini kamar kita guys oke guys ini kita udah ada di kamarnya dan hal yang terpenting dari podest vacation biasanya ini adalah room tour oke langsung saja kita room tour guys Oke guys ini mulai dari depan di depan kamarnya ini ada kolam koi kolam koi nya cukup bagus nih airnya jernih di depan sini ada kursi dan juga ada meja untuk santai ada ada Mas Hiro ini ada tempat payung oke langsung kita masuk ke dalam ya ketika langsung masuk ke dalam di sebelah kanan sini ini ada sofa yang besar bisa dijadikan tempat tidur juga nih dan juga ada meja lalu ini tempat tidurnya guys ini tipenya king size keren dan di depannya tempat tidur ini ada TV yang cukup besar ini mungkin sekitar 43 ini ya lalu sebelah kiri sini di sini ada meja minibar nya lengkap dengan water heater ada telepon tisu air gelas kopi dan juga di bawah sini ada tempat penyimpanan dan ada kulkas guys nah langsung kita ke kamar mandinya sebelah sini ini ini sebelah kanannya ada tempat penyimpanan dan juga ada hanger ya di bawah sini lalu depannya juga sama nih tempat penyimpanan juga ada sendal juga nah ini kamar mandinya disini ada wastafel dua ada hair dryer dan juga lengkap nah sebelah kiri sini ini ada klosetnya klosetnya di punya tempat duduk dan juga ada jet shower nya oke langsung ke sebelah sini ini adalah tempat mandinya shower lengkap dengan sabun dan juga ada sampo nah disini ini tamannya guys ini taman oke taman ini juga bisa diakses dari kamar selamat menikmati oke guys ini kita waktunya mau berenang udah sore nih nah kamar mandinya eh kamar mandinya kolam menangnya deket ya tinggal naik ke atas nah disini dia kolam menangnya guys ini keren banget nih kolam menangnya nih ada kayak nuansa nuansa pantai disini ada pasirnya ya kolam menang dengan pasir nah sebelah sini ini kolam menangnya ini ada pembatasnya nih ini yang enggak terlalu dalam yang sebelah sini yang dalamnya oke kita berenang guys oke kita bisa lihat oke 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 selain fasilitas kolam menang disini juga ada fasilitas restoran separasi buat kalian yang mau berenang tanpa harus menginap disini kalau nggak salah bisa sih coba kalian pastikan saja langsung ke resepsionisnya guys Hai pagi guys Hai sekarang kita mau sarapan dan kita lihat menunya apa saja Oke let's go nah ini restor tempat makannya ada kolam ikan koi nya koi nya lumayan gede-gede ya tuh ini ukuran berapa ini kayaknya ukuran 50 bu ke atas nih udah dia lihat apa Dede lihat ikan koi ya Oke ini sarapannya udah dateng untuk sarapannya menunya seperti biasa ya kayak nasi goreng terus ini ada menu telur scramble egg omelette kayak gitu-gitulah roti kentang goreng kayak gitu-gitu kita tinggal pilih aja nah ini gua pilih yang omelette sama roti juga kopi cappuccino sambil menikmati suasana kolam koi Oke kita makan dulu hai 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 Untuk tipe kamar disini selain relax yang kami tempati ada juga 1 bed villa private pool dan juga 2 bed villa private pool guys Oke guys ini di Jivana ini ada yang private poolnya ini ada yang orchid dan juga ada yang lotus kalau yang orchid itu ini yang 2 kamar kita lihat ya ini dia langsung poolnya Nah disini ada tempat santai lalu ada dapur dan juga meja makan ya Nah ini kamarnya sebelah sini dan juga sebelah sini ada 2 Lalu kita lihat yang lotus ya Nah ini yang lotus sama private pool juga Ini kolam renangnya ada tempat santai juga lalu sebelah sana kamarnya Dan ini ada dapur ada sofa dan juga ada meja makan guys Oh 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 habis sarapan seperti biasa nemenin anak-anak berenang ini gua lagi di pasirnya nih nah ini kan kolam berenangnya ada pasirnya nih saya kolam berenang sebelah sini ada pasir ini kayak pantai pasirnya tuh besar-besar ini seperti merica ini karakter pasirnya sama kayak di Pantai Kota Mandalika ya kayak merica seperti ini cukup unik sih suasana baru ya renang di kolam renang tapi ada pasirnya sama kayak di Jayakarta juga ada pasirnya satu kolam cuman pasirnya itu pasir hitam kalau di sini pasirnya pasir putih pasir merica keren sambil minum kopi oke guys liburan dan staycationnya sudah selesai dan kita mau siap-siap pulang buat kalian yang suka video ini silahkan like dan juga share biar banyak orang tahu nih tentang Jivana resort ini karena ini cukup unik hotelnya ada kolam koi nya ya tuh keren dari ujung sini sampai ke ujung sana depannya kolam dan kue semua Nah setelah dari sini kita mau ke pantai seger kita mau masak-masak disana buat kalian yang mau tahu keseruan kita masak-masak di pinggir pantai ikuti terus di video selanjutnya Oke sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati